Terima kasih Pak Dria, Pak Hidayah, Pak Hidayah, Pak Hidayah, Pak Hidayah, Pak Hary Zahayu, Pak Hasan Basri, Pak Nairobi, Assalamualaikum, sehat selalu Pak. Selamat, Mbak Fiyo, Fiyo, sorry, Fiyo, Mbak Fiyo. Boleh Pak, boleh Dian, boleh Fiyo, boleh. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Kemarin yang sesi pertama nggak bisa ikut ya Pak, baru yang sesi ini ya. Iya, saya adalah Pak Dengar Rektor ya kemarin ya. Iya, siap Pak. Gimana Pak acara IMA dan juga Lokal AT di webinar FEB Unila, Pak? Boleh lah, kita teruskan terus ini, bagus. Kolaborasinya mudah-mudahan terus bisa lanjut ya Pak. Iya, insya Allah lah. Bagus ya kita. Hari ini dengan Magister Manajemen sepertinya ya. Hari ini juga ada Bu, sama Magister Manajemen, nanti jam 3 sama Bu Mahrina juga ada. Iya, mudah-mudahan sukses ya. Iya, kalau sore kita bahasnya digital bisnis strategi, jadi benar-benar ngomongin, ya apalagi sekarang ya dengan kondisi begini, perusahaan-perusahaan semuanya going digital. Kemudian juga udah mulai omni juga, jadi yang dari offline mau nggak mau kita switch ke online gitu. Dan disitu nanti banyak di-sharing sih gitu. Jadi lebih dalam diskusinya. Nanti yang kasih materi dari VP-nya Gojek. Gitu, mudah-mudahan ini ya. Oh ada Pak Mahatma, aku pefeksi juga selama siang. Pak Mahatma terima kasih sudah bergabung. Ibu Yuning, Pak Biru Walidain, Ibu Yuning sih. Kemudian Pak Hedmur di Indonesia, Pak Saim tuh. Banyak banget nih, thank you banget. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu semua ingin menanyakan kepada narasumber, nanti bisa langsung di kolom komentar, ditulis aja pertanyaannya, kemudian dari siapa. Nah nanti Bapak Ibu akan dipilih oleh moderator, mana pertanyaan yang paling oke, baru nanti akan di-unmute oleh host atau bisa unmute sendiri setelah moderator panggil namanya. Biar nanti lebih rapi, ya. Jadi kita unmute dulu dulu. Mungkin datang hanya narasumber, host. Kemudian paling saya MC aja, nanti ketika sudah narasumber saya juga akan mute, biar lebih rapi. Hari ini juga materinya keren banget. Jadi benar-benar aplikatif banget gitu ya. Terutama untuk para dosen yang memang basic research ya. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Sambil menunggu juga Bu Erlin mungkin ya, teman-teman yang lain yang belum pada masuk, karena memang kita masuk, kita mulai jam setengah 11, masih ada waktu 3 menit. Kemudian nanti Bapak Ibu yang mau tanya, penanya terbaik, kita akan berikan hadiah dari Lokalate. Jadi bisa ngopi di rumah tanpa harus ribet kemana-mana gitu ya. Terus juga untuk pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Dan nanti kita juga ada door prize dari buku ya Bu ya, dari penerbit yang pasti bisa banget untuk bantu baca-baca saat di rumah aja. Kemudian juga nanti dicarikan materi bukunya yang memang relevan. Ya, jadi betul Mbak Dian. Nanti ada door prize dari penerbit, dari penerbit Raja Wali ya. Kalau nggak salah buku tentang pengantar manajemen dan juga buku tentang regresi ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan bermanfaat banget gitu ya untuk sehari-harinya. Untuk Bapak Ibu juga, untuk e-sertifikat nanti akan kita kirimkan sesuai dengan email dan nama yang Bapak Ibu input di link pendaftaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini join tapi belum input di link pendaftaran, nanti mungkin bisa DM ke Instagram saya, dian underscore bio, atau info ke Bu Erni, nanti Bu Erni akan info ke saya juga boleh. Untuk kami catatkan e-sertifikatnya ke email Bapak Ibu masing-masing. Bu Dian. Iya, Pak. Saya hidayat. Iya, Pak. Usul saja, Bu. Boleh. Kalau bisa, agak segera sertifikatnya, Bu. Oh iya, Pak. Karena dibutuhkan untuk remunerasi kita. Iya. Untuk semua dosen itu biasanya. Iya, betul. Kemarin juga baru teknokan desainnya nih, Pak, sama Bu Erni. Nanti kita akan cepat segera kirimkan. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian, kemarin saya punya utang, ada titipan pertanyaan dari Pak Dria, gimana caranya ikutan gabung sama membernya Ima, nanti Bapak Ibu akan saya share lebih lanjut, jadi nanti akan ada kartunya, jadi kartu itu bisa sekaligus menjadi ATM, dan kartu itu juga nanti bisa digunakan ketika Bapak Ibu berbelanja di beberapa merchant, itu mendapatkan diskon, gitu. Jadi nanti menggunakan kartu itu, sudah digunakan banyak hal ya, Pak Dria, ya. Yang bidangnya bukan marketing, boleh ikut ya? Dosen-dosen yang bidangnya bukan marketing? Boleh, Bu. Jadi nanti bahkan, after lebaran, kita akan bikin program khusus untuk member Ima, yang benar-benar khusus dosen. Jadi nanti kita akan diskusi nih, kira-kira butuh apa yang kita bisa sharing bareng, gitu. Mungkin juga kalau misalnya nanti kelas-kelat. Iya, jadi ada kayak... Tapi ilmuannya tuh, antar bidang itu udah semakin beririsan, Mbak, sekarang. Jadi mungkin ada baiknya juga tidak akan berkotak di bidang-bidang khusus marketing, finance, gitu kan? Iya, setuju. Setuju banget. Apalagi kampusnya juga sekarang udah kampus merdeka ya, Bu, ya? Iya. Berarti kita juga harus makin open-minded dengan ilmu yang... Semakin berdeka aja, Bu. Kenapa? Semakin berdeka aja ini, tapi dosen-dosennya ini yang swasta, terutama ini agak sengsara, gitu. Oh, begitu. Siapa? Iya. Baik, sama aja sebenarnya. Kenal Bapak-Ibu, saya dari Lombok. Oh, dari Lombok. Pak Rapi ya. Halo Pak Rapi. Selamat siang dari Lombok. Seneng banget. Thank you udah gabung bareng sama kita. Keren banget loh. Ini FEBU Nila kemarin dari Mataram. Dari Aceh. Hari ini Lombok. Terus saya tadi baru lihat Universitas Islam Darul Ulu, Lamongan juga ada. Ibu Novita udah input pertanyaannya. Kemudian ada lagi dari IAIN Ponorogo. Ya ampun. Bu Husna, Nimatul Ulya. Salamu'alaikum. Bung Kulu juga ada. Biasanya. Ini kayaknya saya mau habis ini hubungi ini deh, wartawan nih. Buat diliput ya Pak Nairobi izin ya. Biar makin. Iya, iya. Siap, siap. Biar bikin bismikah ini kekuali kelasnya. Apa yang saya mau menyapa ini Pak Hasan Basri ada Pak Hasan Basri? Apa Pak Hasan Basri di Mutia? Buk dari Riau, dari Pontianak, dari Bunga. Dari Kerawang, Pak. Kenalin Pak. Oh iya. Mungkin kalau karena takutnya nggak kelihatan siapa yang ngomong, bisa klik raise hand tangan yang ada klik itu. Jadi nanti kita bisa lihat yang mana yang tadi berbicara ya. Karena kalau di layar banyak banget ini. Bisa nih? Ini total partisipan kita, total partisipan kita itu hari ini... 134 ya. 134 ya. Dari mana aja tadi Pak? Saya Don Bosko dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. Oh oke. LSPR Jakarta ya. Salam kenal Pak Don Bosko Doho. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Darmasraya, Bu. Pak Estuhono ya? Ya, dari Darmasraya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Faroman Syarif, Bu. Iya, Pak Faroman Syarif. Dari mana Pak Faroman? Dari Urusat Barang Bayangkara, Bekasi. Dari Bekasi. Sedang. Ya, benar-benar jadi silaturangimu. Begitu langsung nih. Iya. Dengan siapa lagi Pak? Jauh-jauh bolehlah kenalan dulu. Oh, Mbak. Masih apa di TKP. TKP apa? Oh, beda ini. Oke. Oke. Sekarang sudah pukul 10.33. Mohon izin Pak Dekan dan Bu Erni kita mulai, boleh? Silahkan. Silahkan, ya. Karena benarnya memang salat Jumatnya sekarang udah banyak yang di rumah. Tapi kita menerima kasih beberapa waktu. Dan ada yang dikasih. Jadi nanti setengah 12 kita selesai dulu ya Pak Iyah. Untuk siputingnya. Kalau misalnya memang nanti... Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-drop. Nanti kita akan jawab. Nanti Mas Narasumba dan juga moderator akan jelaskan ketika ada pertanyaan. Dan belum dijawab. Nanti bisa di-jawab, apa? Dikirimkan pertanyaannya di-apa. Gitu ya. Oke. Kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua sudah mengeluarkan langkahnya hari ini untuk bergabung di webinar series Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung bekerjasama dengan Lokal Ate dan Ima Mengajar. Hari ini kita adalah peruang riset bagi sekolah bisnis saat pandemi. Nanti di sesi ini sebelum kita masuk ke Narasumba izinkan kami dari Ima juga terima kasih karena sudah diizinkan untuk kerjasama dengan Bapak Dekan, Pak Nairobi. Terima kasih banyak. Dan Ibu Ermi juga yang benar-benar sudah sangat ligat ya buat link pendaftaran dan lain-lainnya dan sampai bisa mengumpulkan dari universitas berbagai daerah untuk kita silaturahmi di sini. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dekan FEB Unila kepada Bapak Dokter Nairobi untuk memberikan sambutan dulu atau beberapa kata sebagai pembuka. Monggo Pak Nairobi. Oke terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita bersama. Tabi pun. Ya pun. Nah tabi pun itu, ya pun. Itu istilah apa kita sambutan dari Lampung yang menunjukkan bahwa kita izin bicara gitu. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yang terhormat, ini ada beberapa senior saya di sini, ada panggung, maaf, 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 maaf. Halo. Kemudian Bu Erni Hendrawati, Wakil Dekan 1, dan beberapa orang. Saya lihat ada 150 peserta dari seluruh Indonesia. Selamat datang Bapak-Ibu sekalian di webinar kita yang kedua. Yang pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Fasa. Dia ini masih muda sekali. Saya lihat kolom VT-nya. Kalau nggak salah umurnya masih 40-an. Aduh, 30-an. Oh, 30 masih ya? Masih 30 ya? 39 ya? 20, 29. Oh, 29. 29, Pak. 29, masih muda sekali, makanya masih muda sekali. Dan beliau pada hari ini akan memberikan berbagai ide-ide menarik tentang riset di sekolah bisnis. Kemudian Buat Moderator, Bapak Arief Darmawan. Jadi Bapak Arief Darmawan. Dosen kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian paling hebatlah ini Buat Ima ya. Ima yang sudah luar biasa memberikan berbagai macam ide dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang terhormat dari seluruh Indonesia, kami bangga bisa menyelenggarakan webinar kali ini dan semoga webinar kita ini memberikan manfaat bagi kita semua. Memang ada hal yang menarik bahwa kita menghadapi kondisi darurat lah sebetulnya. Mana aktivitas ekonomi itu benar-benar menurun, seluruh menurun ya. Kita memiliki aktivitas diarahkan untuk bergerak di rumah, beraktivitas di rumah, dan tentu saja ini mengubah pola gerak kita, pola konsumsi, pola produksi, dan juga mungkin pola seraturahami kita yang berubah. Dengan demikian mungkin hal-hal yang dulu normal, yang bisa kita lakukan secara seperti biasa, ini sudah tidak bisa lagi, tentu saja ini akan mengubah pola-pola atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini, mungkin juga kita semua sudah tahu, tapi juga mungkin banyak yang terlupakan. Nah ini mungkin akan diangkat oleh Bapak Mamat Iqbal Fahsa, sehingga kita harapkan bagi kita akademisi, mahasiswa, atau siapapun yang mencintai ilmu, kita mendapatkan ide, mendapatkan ide-ide yang menarik. Karena kita berharap bahwa jangan semuanya kemudian menjadi musibah itu, kemudian merugikan semua, kita berharap ada juga dari bagian musibah itu yang bisa kita manfaatkan bagian sesuatu yang positif. Nah harapan saya pada hari ini ada yang positif, yang bisa kita cari ide-idenya, dan ini bisa menghasilkan tulisan-tulisan atau riset-riset yang bisa dalam tanda petik menggetarkan dunia. Kok terpikir ya? Nah ini mungkin Pak Mamat Iqbal Fahsa yang bisa mengutik-utik jalur pemikiran kita ini, alam pemikiran kita ini, sehingga muncullah ide-ide yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada negara kita, Indonesia tercinta ini. Saya pikir saya tidak terlalu panjang lebar, karena waktu kita hari Jumat mungkin ada juga yang masih tetap ingin berjumatan di masjid. Karena di Jumatan di masjid tidak bisa diundur-undur, jamnya ya sudah pasti seperti itu. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kapan-kapan nanti kalau kita sudah normal, kami harapkan kalau ada seminar bisa hadir di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, kita sama-sama saling mengenal lebih dekat secara fisik, dan bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan di Lampung gitu ya. Saya pikir demikian, sekali lagi Pak Iqbal. Terima kasih. Salam buat teman-teman di WIN. Ada beberapa teman-teman kita di sana. Semoga tali seraturhami di antara kita semakin terjalin dengan baik. Nanti suatu saat saya sudah ingin mempelopori, kita akan membuat sebuah persatuan asosiatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lampung gitu, agar kita mudah melakukan kolaborasi-kolaborasi berbagai apapun, kita maju bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Saya pikir hukum segian dari saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Universitas Lampung, Wabila Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Doktor Ney Rogi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Universitas Lampung. Selanjutnya saya akan membacakan CV moderator kita hari ini, yaitu Bapak Arief Darmawan SEMA, dosen tetap dan peneliti. Peraih gelar Master of Arts atau MA dari Universitas Marmara di Istanbul untuk bidang ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan beasiswa penuh dari pemerintah Turki. Sebelumnya bekerja sebagai peneliti utama di Middle East Development Network, sebuah lembaga konsultan bisnis multinasional di Istanbul yang bergerak di bidang kebijakan publik, desentralisasi, dan pemerintah di Timur Tengah dan Asia Pasifik 2015-2016. Menjadi tenaga ahli di Direkturat Perencanaan MAKRO dan Analisis Statistik Kementerian PPN atau BAPNAS di tahun 2017-2019, saat ini bekerja sebagai penelitian tetap di jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Lampung. Memiliki semangat untuk berinomasi, penuh tanggung jawab, serta keperibadian untuk belajar cepat dan adaptif dengan kemampuan interpersonal yang baik dan komunikasi efektif, serta mampu bekerja secara tim dan individu. Menguasai bahasa Inggris dan Turki secara profesional dan saat ini sedang mempelajari bahasa Arab dan bahasa Jepang. Monggo, Pak Arief Darmawan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk langsung diambil alih. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak-Ibu sekalian, mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dosen sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali bisa memoderatori kegiatan webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung kerjasama dengan Indonesian Marketing Association yang pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas dan berdiskusi terkait dengan peluang-peluang riset untuk sekolah bisnis pada masa pandemik COVID-19 ini. Nah, sebelum kita mendengarkan presentasi dari pembicara kita yang luar biasa. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum Vitae ataupun profil singkat dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nama lengkap, beliau adalah Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 September 1990. Beliau adalah seorang dosen tetap di Universitas Islam Negeri Radenintan, Lampung. Meraih gelar doktor dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada usia 28 tahun. Dan saat ini beliau juga sudah memiliki banyak sekali publikasi riset maupun buku yang sudah diterbitkan, baik itu dari skala regional, nasional, maupun internasional, tercatat sudah hampir 40 buku manuskrip dan makalah yang sudah beliau tulis dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Alumni dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ini juga aktif sebagai pembicara dan juga editor serta reviewer dari berbagai macam jurnal. Salah satunya adalah jurnal terindeks Sinta 2, terakhiritas Sinasional, dan juga berbagai macam jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Prestasi beliau salah satunya adalah yang paling terbaru, meraih peringkat ke-6 dari Call for Paper LP2M IAIN Pontianak pada tahun 2019 dan artikel terbaik dari IAIN Pontianak. Saat ini beliau juga memiliki pengalaman organisasi sebagai Deputi General Sekretari untuk MES Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Lampung dan juga Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Dekirah Istimewa Yogyakarta untuk bidang ekonomi. Tanpa perlu berpanjang lebar, saya persilakan untuk Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasah untuk bisa memulai presentasinya terkait dengan peluang dan juga ide riset untuk sekolah bisnis pada masa pandemik sekarang. Kepada Bapak Dr. Iqbal Fasah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Arief Darmawan. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun semuanya Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nairobi selaku dekan FEB UNILA, Bang Hendri Adian selaku ketua IMA Provinsi Lampung, Sivitas Akademika Universitas Lampung, FEB Universitas Lampung telah memfasilitai ini dan juga IMA Provinsi Lampung. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga ilmu yang kita pelajari saat ini berkah bermanfaat dan bisa pengoperasi selanjutnya. Pak Arief bisa tadi mulai materinya. Share screen kali ya. Ya, boleh dipersilakan dari MC-nya mungkin atau? Oke, sebenarnya kalau untuk PPT, Bapak-Ibu kemana sudah di-share gitu ya. Jadi nanti kalau memang langsung kita biar lebih dalam gitu Pak Arief. Mungkin bisa langsung diskusi saja karena memang PPT-nya sudah dikirimkan H-1 biar nanti waktu ini, karena kan waktunya hanya sekitar 45 menit ya, kalau sekarang ini mungkin bisa langsung didiskusikan saja. Setelah itu baru Pak Iqbal nanti baru buka site PPT yang sesuai dengan yang ditanya. Oke, ya. Terima kasih banyak kepada, ya. Udah masuk belum materinya? Mungkin, oke. Jadi seperti kita ketahui Bapak-Ibu sekalian bahwa pandemi COVID-19 ini telah membuat sebuah gerakan baru. Artinya di sini kita ketahui bahwa kita sekarang harus mengkarantina diri kita masing-masing, bekerja di rumah, dan memanfaatkan banyak sekali teknologi untuk melakukan pembelajaran online, riset, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu terobosan yang penting. Dan di sini kita ingin tahu dari Bapak Dr. Mamat Iqbal sendiri terkait dengan pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 dengan keterbatasan kita untuk bertemu dan bertetap muka, apakah peluang riset dan kolaborasi itu masih tetap bisa dilakukan? Oke, itu materi sudah kelihatan belum Pak? Belum kalau dari sini Pak. Oh belum, mungkin dibuka karena ada yang urgen ini, karena ada yang baru masuk dan juga belum bisa melihat slide gitu Pak. Oke, ya saya akan coba ini, mungkin Pak Doktor bisa menjawab pertanyaan tadi sekaligus kita mulai berdiskusinya Pak. Oke, betul. Ya, kita mulai. Ada beberapa tawaran yang kami tawarkan di dalam ide-ide riset dalam yang dilakukan pada saat ini. Yang pertama itu kita bisa melihat yang paling urgen itu adalah inovasi teknologi. Bisa dilihat slide-nya, Pak Arief mungkin sekalian dibuka. Itu perlu PDF atau PPT? Ini di PDF kayaknya? Sudah. Oh, sudah kebuka belum? Sudah kebuka belum. Bentar. Supaya lebih enak diskusinya sebenarnya dibuka dah. Oke. Ini saya tidak bisa sharing Pak di sini. Mbak Vio, Mbak Vio. Mungkin Mbak Vio yang bisa. Tentu untuk para Mohamad Ibn Khasa, mohon stop sampai dulu, biar kita nanti ganti ya. Apa saya, sembari teknis, saya langsung sharing aja ya, nggak apa-apa ya. Betul. Oke, kita mulai deh. Lihat di slide, yang pertama itu ada inovasi teknologi. Kita melihat zoom. Mengapa orang Indonesia kok pakai zoom? Sedangkan, kita melihat itu potensi keuntungan mereka zoom sampai 66 triliun. Why not kita berdikari gitu? Inovasi teknologi yang dilakukan oleh orang Indonesia, itu keuntungan 66 triliun itu bisa diputar lagi ke masyarakat yang tidak mendapatkan gaji dalam bulan tersebut. Inovasi teknologi. Aplikasi apa yang bisa kita tawarkan? Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Habibi contohnya. Nah, ini termasuk saintis aplikatif. Itu pertama adalah inovasi teknologi. Dan yang paling urgen, kalau menurut kami adalah setelah kegiatan ini, kegiatan imam mengajar, kerjasama dengan FIBO nilai, ini ada continuity-nya. Jadi, seandainya kami beritawarkan, dibuat grup khusus, terus juga ketika ada ide bisnis, itu langsung di action lakukan. Oke, yang kedua adalah digital marketing. Kita, Provinsi Lampung, kami tergabung di dalam beberapa komunitas bisnis yang ada di Provinsi Lampung, itu hampir mati semuanya UMKM-nya. Sehingga pada berari dari offline menjadi online. Online shopping, itu juga banyak strategi-strategi yang diperlukan. Salah satu mentor kami, Yoyo Orbi Antono, beliau omset 1 hari 1 miliar. Nah, apa yang kita bisa kulit dan riset di dalam bagaimana mereka bisa mendapatkan omset 1 hari 1 miliar? Nah, itu yang bisa kita kulit. Terkadang, itu teori, itu tidak sesuai dengan prakteknya. Kita bisa melihat itu. Digital marketing, online shopping. Selanjutnya, tawaran kami adalah data rumah sakit. Nah, apakah benar data rumah sakit? Oke, lanjut ya. Data rumah sakit, apakah benar? Itu masih berhubungan. Stop sharing. Iya, Mbak Vio. Oh iya, stop share. Oke, sudah. Oh iya. Ah, next. Next, Mbak Vio. Ya, ini Indonesian District Corner. Oke, sebelumnya, sebelumnya. Oke, kita masuk ke data rumah sakit. Apakah benar data rumah sakit itu datanya sesuai dengan yang hakikat atau tidak? Jangan-jangan ini ada unsur bisnisnya. Nah, untuk membuktikan itu, hipotesis 0, hipotesis 1 itu perlu cross-check yang lebih mendalam lagi. Oke, ada rumah sakit yang benar-benar pure untuk kemaslahatan pasien. Namun juga, ada data-data yang tidak sinkron. Selanjutnya adalah konspirasi teori. Apakah benar gitu? Bill Gates, konon katanya, ini adalah peralihan dari teknologi 4G ke teknologi 5G. Solusi pelaku bisnis bagaimana? Pengangguran bagaimana? Pegawai dirumahkan. Akan terjadi krisis nantinya. Dan berbahaya lagi, berdampak kepada pengangguran. Pengangguran akan berdampak kepada tingkat kejahatan yang ada di Indonesia. Maka diperlukan peran pemerintah. Keadaan UKM-KM sekarang sedang goyang. Next. Selanjutnya. Ini yang harus kita teliti dalam. Masuk ke human resource MSDM nih. Mengapa tenaga kerja asing masih ke Indonesia? Tidak tahu itu hoax atau tidak. Namun, mengapa tidak menggunakan tenaga kerja yang ada di Indonesia? Turisme. Indonesia terkenal dengan tingkat pariwisata yang luar biasa. Namun sekarang ketika terkena COVID-19, itu estimasinya akan menurun drastis. Dana desa diputar bagaimana? Dana masjid. Nah, dua ini. Ini kami sedang teliti dengan profesor salah satu di Jakarta tentang Islamic Social Finance. Jadi, dari sekian krisis yang terjadi, pegawai dirumahkan, maka ekonomi Islam turun memberikan solusi. Dana ziswa. Dana ziswa itu bagaimana diputarnya? Nah, itulah yang akan kita tawarkan. Krisis ekonomi. Apakah akan terjadi krisis ekonomi ketika pandemi ini terus berlanjut? Karena produknya ekonomi hampir mandek. Sektor keuangan dan perbankan. Nah, sektor keuangan dan perbankan, diskusi kami dengan beberapa direktur perbankan syariah, itu luar biasa. Karena ketika seseorang tersebut tidak bisa mendapatkan pemasukan, dia tidak bisa membayar yang ada cicilan di perbankan tersebut. Ketika tidak bisa cicilan perbankan tersebut, maka kemungkinan besar NPF-nya akan naik. Ketika NPF-nya naik, maka akan terjadi namanya sistematik efek. Apa? Efek domino. Isu terbaru adalah pemerintah menggelontorkan surat berharga negara. Jadi bisa kita telah melihat hampir sekian terlaluan. Selain masyarakat, bagaimana? Next. Ini menarik nih Bapak Ibu, kami tawarkan semua yang mengajar dan juga FIBO UNILA. Saatnya kita kolaborasi penelitian, apapun background-nya, kita menurut bangsa Indonesia. UNILA dari Indonesia. UIN Lampung dari Indonesia. Darmadaya dari Indonesia. Alhamdulillah, ini jika di work group, grup khusus, misalnya grup peneliti IMA, itu akan melahirkan karya-karya yang luar biasa. Contohnya bisa seperti ini. Dosen senior itu memiliki ide-ide yang brilian untuk penelitian. Karena memang jam terbang penelitian itu begitu mendalam. Tapi waktunya, waktu untuk meneliti itu mungkin sangat minim. Mungkin Bapak Ibu dosen senior, waktu untuk meneliti diperlukan dosen junior di sana. Integrasi, interkoneksi antara dosen senior, dosen junior, dan mahasiswa itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri dosen junior sama junior, senior sama senior, mahasiswa sama mahasiswa. Integrated system itu bisa menghasilkan yang luar biasa. Kita lihat bagaimana peneliti-peneliti luar negeri itu berkolaborasi. Kita contoh organ OCB pada tahun 1900-an. Ini selalu saya ulang-ulang, saya ulang-ulang ketika di forum. Murid beliau, Potsakov pada tahun 2000-an itu merujuk semua tulisan beliau pada tahun 1900-an. Kaderisasi itu sangat penting. Pun demikian, dalam hal tulis-menulis itu diperlukan latihan-latihan dan latihan. Kami pun terbuka untuk menjadikin penelitian Bapak Ibu. Itu suara siapa ya? Next. Ya, selanjutnya antar dosen dan peneliti. Oke, jika kita melihat di situ Sinta, itu Pak Aryo, itu nomor satu. Itu dilipi, khusus pada peneliti. Kenapa kita tidak kolaborasi? Selanjutnya, ikuti berbagai komunitas peneliti se-Indonesia. Di Telegram, itu banyak sekali grup-grup, bahkan mungkin bosan nih Bapak Ibu, saya ada di berbagai macam grup. Posisi kami baru jadi dosen, baru SK 100% saat ini, dan bagaimana milio itu bisa tercipta? Kita harus banyak belajar dari berbagai macam keilmuan. Ada, masuk di dalam grup ini, Profesor Ahmad Hufat. Beliau benar-benar siap membimbing, beliau dari UPI, dan kita ada satu proyek dari beliau, sudah submit di Jurnal Internasional Bereputasi. Itu kan hal yang luar biasa gitu. Dosen senior membimbing kami yang junior, kami pun membimbing mahasiswa. Next, bagi tugas antar tim peneliti. Jadi, nggak bisa kita fokus dari A sampai Z kita sama yang mengejarkan. Ada orang yang ekspert memang di merangkum teori, fokus di teori. Ada orang yang ekspert di metodologi penelitian atau olah data. Maka bagi tugas di sana. Ada orang yang ekspert bagaimana dia menawarkan novelty. Itu masuk ke dalam pendahuluan. Satu paper, tiga orang saja, itu sudah bisa menghasilkan karya. Ada beberapa metode penelitian. Bisa kita kualitatif, itu mendeskripsikan bagaimana situasi yang ada. Atau kuantitatif, data-data yang ada. Ini sekarang indeks saham bagaimana, apakah nurun atau jahat, bahkan menaik selama COVID ini, itu bisa diteliti. Oke, data jika kita takut akan ketularan, itu bisa memakai Google Form. Terus juga untuk data kuantitatif bisa pakai website juga, melihat siklus yang ada. Selanjutnya juga bisa literatur review bagaimana COVID ini diteliti. Jangan-jangan sudah ada pada tahun 1900-an. Nah, itu kan ada dalam novel. Novel COVID pada tahun sekian. Terjadi pada tahun 2000 saat ini. Next. Tawaran konseptual. Tawaran konseptual juga misalnya, kita menawarkan begini solusi yang terjadi, akan kita tawarkan. Namun perlu di uji secara aplikatif. Next. Oke. Nah, ini adalah contoh. Mahakarya mahasiswa kami, semester 4 dan semester 6, salah satu tugas kuliah kami, esai itu publikasikan dari berbagai macam. Mau di web komparan, apa itu? Editor online, kompasiana, dan lain-lain. Esai satu halaman, buktinya terbit juga. Tuh, kita lihat. Bagaimana keperbankan seri A bertahan dalam krisis pandemi? Semuanya tentang bagaimana menghubungkan antara kegiatan perkuliahan dengan kasus pandemi. Mahasiswa kita memiliki potensi yang luar biasa. Ini semester 4, semester 6, Bapak Ibu. Bagaimana jika kita benar-benar fokus untuk mengkadar mereka menjadi researcher yang ngehandal? Itu yang dilakukan oleh promotor kami, S3. Beliau lulusan S2, Kanada, S3AUC, Profesor Hadri Kusuma, PhD. Saya benar-benar baru mengetahui seluk-seluk-beluk dunia penelitian dari beliau. Jadi, seperti inilah cara meneliti yang benar. Nah, dibalik mahasiswa yang luar biasa, pasti ada dosen yang luar biasa. Maka saatnya kita mengkadar mereka. Ide-ide ini bisa banyak sekali. Ada yang ke kurs, ada yang kurs rupiah, ada yang nilai tukar, ke falas, dan lain-lain. Ini bisa menjadi ide awal yang sederhana bisa kita perdalam lagi. Kalau nyari ide memang mudah. Yang susah itu adalah action-nya. Next. Oke, ini bisa dilihat nanti. Next. Oke, kita cek. Eh, sebelum. Belum, belum, belum. Masuk ke Google Scholar. Atas. Atas, 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 atas lagi. Oke. Kita cek di Google Scholar ini. Ketika kami rangkum, ini tinggal di-copy aja, terus di-paste. Keyword COVID. Di Google Scholar itu sampai ada 287 ribu artikel. Dan ini semuanya bisa di-download. Nanti Bapak Ibu bisa action. Seandainya artikel tersebut tidak bisa di-download, ada web. Science Hub. Oke, next. selanjutnya. Oh, sebelumnya. Ini, Mbak, kalau udah dikasih tau ya, nanti saya ngomong terus lagi. Iya, Pak. Oke. Nanti akan ini diberitahu, Pak. Silahkan, Pak. Siap. Ntar kasih kan ngobrol gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Kan kita sekolah ekonomi bisnis nih. Bagaimana jika COVID dihubungkan dengan ekonomik? Tinggal ketik aja keywordnya. COVID ekonomik tahun pun terbarunya 2020. Kelemahan kita dalam melihat itu referensi-referensi yang lampau. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mendapatkan referensi terbaru? Tinggal dikasih aja keywordnya. COVID ekonomik 2020. Jika kita cek, itu ada 18.100 result. Saya biasanya, dalam satu hari penuh, itu fokus ke download literature review penelitian terdahulu. Ratusan-ratusan itu kita download. Download aja. Setelah di-download, masukkan ke dalam folder khusus. Setelah masukkan ke dalam folder khusus, kita masukkan ke dalam main delay. Itu kita masuk ke dalam main delay. Nah, main delay kenapa? Penting untuk main delay. Karena memang untuk memudahkan kita mensitasi rujukan. Jadi, kita akan hemat sekian jam untuk manajemen referensi. Itu ada link-nya di dalam slide ini. Next. Sekarang saya kasih tugas nih, Bapak-Ibu Nonsiwo ya. Karena banyak senior-senior semua di sini nih. Situ Science Direct. Salah satu publisher yang terbaik di jurnal interest berreputasi. Itu ada free access 26.841 artikel. Itu kita bisa download dan bisa membandingkan-bandingkan yang lain. Next. Lanjutnya. Nah, ini dia. Ini kami kulik-kulik. Dari mana saya dapat? Dari seperti-seperti ini. Dari seminar-seminar seperti ini. Ada orang yang memberikan. Di sini ada call for paper. Ketika kita sudah punya paper, kan kita mencari jurnal. Nah, lebih enaknya lagi bagaimana call for paper? Ini Bapak-Ibu bisa mengecek ini queue berapa. Itu di skimago. Dan juga bisa di-check lagi, di-cross-check lagi di webskopus-nya. Dan untuk supaya, untuk kemarin baru seminar percepatan guru besar. Itu coba di-check lagi apakah masuk ke dalam predatory jurnal. Itu ada di web-nya. RIBF. Finance Research Letter. Springer Open. Current Ision Tourism. Journal of Operation Management. Itu semua call for paper. Ada 27 call for paper. Oke, next. Pak Doktor, boleh saya ajukan pertanyaan? Oh, boleh. Boleh juga melihat ini. Jadi kalau misalkan tadi sudah dijelaskan terkait dengan berbagai macam kemungkinan publikasi dan juga link-link yang tadi sudah disampaikan terkait dengan kolom. kolaborasi antara peneliti junior dan senior, dosen dan mahasiswa, dan sebagainya. Kira-kira dalam kondisi sekarang nih, keterbatasan kita dalam melakukan sesi takamuka ataupun dalam pandemik sekarang, kira-kira riset apa, Pak, yang bisa dilakukan pada saat pandemik saat ini, Pak? Dan metode apa yang bisa kita gunakan. Dan mesinnya itu, Your speaker is not working. Your speaker is not working. Please check the connection. Pak Iqbal, bisa mendengar suara saya. Pak Iqbal. Ter-unmute, ter-unmute. Maaf-maaf. Ya. Ya, terima kasih. Karena, betul itu, karena kita memiliki keterbatasan tidak bisa keluar rumah dan lain-lainnya, itu kita bisa memakai data-data yang ada. Contoh misalnya bagaimana fluktuasi harga saham yang ada. Itu memakai kuantitatif tentunya. Terus juga, jika kita ingin menawarkan konseptual, kita menawarkan model. Nah, yang sekarang sedang berjalan, kami dengan tentang Islamic Social Finance, itu bagaimana krisis-krisis yang terjadi di Indonesia, orang yang dirumahkan, pegawai yang dirumahkan, bisa mendapatkan solusi pendapatan. Beberapa-beberapa lazis itu mengeluarkan dana zakat hingga 43 miliar. Bahkan, muslim di Yogyakarta, itu sampai 12 miliar mengeluarkan hartanya. Menjual dua rumahnya, menjual mobilnya itu bisa menjadi data bagi kita yang bisa kita tawarkan ke dalam jurnal. Selanjutnya, itu bagaimana efektivitas pengajaran. Nah, itu bisa kita ukur. Bagaimana pelayanan yang ada di universitas. Jangan-jangan ketika ini terjadi COVID, justru pelayanan itu menurun drastis dan banyak orang yang terzolimi. Nah, itu bisa jadi bahan untuk kita semuanya. Jadi, solusinya karena kita tidak bisa keluar, kita memakai data-data yang dari luar. Kami memasuki berbagai macam grup. Jika di total itu sampai puluhan ribu. Satu grup ada yang tiga ribu. Grup apa itu? Rumah Jurnal Indonesia. Masuk satu grup lagi, Skopus Writer Academy itu sudah enam ratusan. Masuk satu grup lagi di Telegram, Skopus Nusantara itu ada tujuh ratusan. Masuk kelasnya Prof Hufat itu ada empat ratusan. Nah, di-share-share saja apa namanya questionnaire-questioner yang kita butuhkan. Dan tentu itu memerlukan teamwork yang luar biasa. Karena kita ada sekitar 10 grup khusus yang aktif itu cuma lima. Yang limanya diem. Tidak bergerak-gerak gitu. Mau ke pendahuluan, mau ke literatur review, itu nggak gerak-gerak. Gimana Pak Arief? Halo? Oke, Mbak. Boleh bisa di next? Nanti keburu aja. Oke, ini motivasi. Setiap karya itu berharga. Namun tidak karya yang sempurna. Terus belajar menulis. Gagal. Bangkit lagi. Ditolak. Kirim lagi ke tempat lain. Ikuti berbagai komunitas penulis. Ikuti bimbingan mentoring. Miliki tim peneliti yang kuat. Jika misal di UNILA, itu sudah kuat. Apalagi digabungkan dengan yang ada di Papua. Digabungkan dengan Malaysia. Digabungkan dengan Eropa. Itu tentu ilmuwan-ilmuwan kita Indonesia banyak tersebar di seluruh dunia. Tentu akan menjadi tim peneliti yang sangat kuat. Next. Action. Abaikan ciberan orang. Nyinyir nggak punya karya, bertaubatlah. Mari berkarya bersama. Kolaborasi ilmuwan Indonesia. Saling citasi dengan topik yang relevan. Sehingga tidak kartel citasi. Semoga kita sukses dunia akhirat. Next. Ini strategi mendapatkan ribuan referensi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa cek setelah ini bagaimana tutorial menggunakan Mendeley. Itu dari Bapak Mandala Holling. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan Grammarly. Itu ditawarkan oleh Budi Walio. Ada di Youtube. Bisa dipraktekan. Next. Oke, ini semua materi saya sebelumnya. Itu artikel acceptance refer. Itu bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Lebih dalam lagi. Silahkan jika mau tanya jawab. Wah, sudah banyak nih pertanyaan. Bagaimana Mbak? Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak. atas materi yang sudah disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian akibat dari keterbatasan waktu juga karena hari-hari Jumat. Jadi, kita juga sembari mendengarkan dan berdiskusi. Tadi sudah saya catat ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui fitur chat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan kepada pembicara, saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Nanti, insya Allah, saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu untuk bisa disampaikan dan dijawab oleh pembicara kita. Jadi, pertanyaan pertama dari Bapak Leonard. Ini pertanyaan pertama yang disampaikan dari Universitas Indra Prasta PGRI. Di sini Bapak Leonard menyatakan kira-kira tema apa yang bisa diangkat untuk penelitian di era wabah COVID-19. Terus, bolehkah di-share beberapa ide atau artikel yang kira-kira bisa disubmit ke jurnal yang terkait dengan dampak COVID-19. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Bapak. Ini Pak Leonard salah satu master juga ini. Beliau kemarin baru mengadakan training Skopus juga kelihatan beliau. Terima kasih, Pak Leonard. Sama-sama. Oke, sebelumnya itu sudah kita tawarkan di slide. Ada banyak sekali apa namanya ide-ide yang bisa kita teliti. Pertama adalah UMKM. Bagaimana keadaan UMKM yang ada di Indonesia saat ini dan bagaimana solusinya? ini ketika seseorang itu hanya fokus kepada UMKM saja, maka dia akan kolaps. Dan bagaimana dia menafkahi keluarganya. Nah, ini rentetannya bisa ke sosial human ini. Bisa ke sosial hubungan sosial antar manusia. Dia tidak bisa. Bahkan sudah ada yang mencuri itu. Ojoli di Aniaya. Nah, itu kegiatan-kegiatan Kadal Fakro. Itu kan dia jadi dia karena dia tidak memiliki uang, dia pendek, banyak pengangguran, tingkat kejahatan bisa meningkat. Inovasi teknologi. Ini kenapa kita masih pakai Zoom? Karena memang teknologi di Indonesia belum bisa. Bahkan kemarin kita pakai Webex maksimal 100. Pakai Google Meet, produk orang luar juga. Mengapa kita tidak berdikari? Itu orang-orang IT. ITB misalnya. Itera dan lain-lain menawarkan aplikasi yang bisa kita lakukan selain Zoom. 66 triliun. Dan ini benar-benar duit. Beli cendol lumayan. Jadi digital marketing gitu kan. Online shopping. Banyak sekali ide-ide. Nah, kalau ide itu kita bisa banyak. Bagaimana kita bisa menemukan yang spesifikly itu perlu pendalaman lebih dalam lagi. Misal, tadi ada pertanyaan bagaimana model pengembangan Islamik Sosial Venice? Nah, justru itu yang ingin kami tawarkan. Kalau kami bocorkan di sini itu akan tidak menarik lagi. Dan bahkan ini masih dalam progres. Jadi, saya fokus di dalam literatur review-nya. Salah satu profit to fokus kepada pendalamannya nanti akan ditawarkan modelnya. Ini belum berakhir paper-nya on progress. Jadi, saya baru dapat untuk saya sendiri saya bagi tugas saya alhamdulillah sudah dapat empat halaman. Referensinya juga empat halaman. Jadi, nah ini menunggu tim-tim yang lain. Tim satu kita pincang, tim satu dia baru lahiran anaknya, jadi perlu menunggu. Nah, nanti silahkan semoga segera cepat selesai dan cepat publis. Oke, siap. Terima kasih Bapak Iqbal. Dr. Iqbal atas jawabannya. Kita lanjut ya Pak untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Marcelina, ini dosen dari FB Unila. Beliau ingin menyatakan bagaimana dengan research terkait dengan membangun kemandirian ekonomi skala rumah tangga di saat pandemi saat ini. Mungkin ada pengalaman ataupun ide yang Bapak Dr. Iqbal bisa sampaikan. Mungkin silahkan Pak. Ini saya akan masuk ke dalam kebetulan kami tergabung ke dalam komunitas TDA kampus bersama Mas Kavit dan kawan-kawan. Luar biasa pergerakan-pergerakan komunitas bisnis yang ada ini termasuk UMKM yang ada di Provinsi Lampung itu ada supporting system yang luar biasa dari pemerintah daerah Provinsi Lampung bahkan ada seminar ada tawaran-tawaran insentif. Nah yang paling terpenting itu beli sesama. Apa nggak kece badai itu? Ada produksi rendang. Produksi rendang karena dia itu tidak bisa jualan offline maka dia jualan online antar komunitas satu sama lain itu saling beli. Ada lagi yang jualnya itu basreng ada lagi yang jualannya itu kue jadi jualannya antar komunitas tersebut. platform-platform online ini itu bisa sangat membantu bisnis-bisnis rumah tangga. Bahkan ekstrimnya nih cafe kami sendiri ini tutup. Tutup. Inspirasi Corner dekat Wynn Lampung itu tutup karena mahasiswa 30 ribu mahasiswa Wynn itu diliburkan. Jika dipikirkan seraman dalam itu sakit hati. Apalagi Ramadan ini benar-benar saatnya omset tingkat-tingkatnya nih. Nah kita tidak bisa berhenti harus mencari ide platform-platform bisnis apa yang bisa kita kembangkan. Maka kita muncul bisnis berskala jasa. Kerjasama dengan dan lain-lain. Itu pun lewat community development. Lewat pengembangan komunitas. Contoh pengembangan komunitas saya tidak punya rumah. Developer menawari untuk menjual saya menjadi penjual dari rumahnya. Alhamdulillah sudah diboking enam rumah. Itu lewat online. Perlu mengantarkan tapi tidak sering-sering amat. Jadi ketika diperlukan saja. Selanjutnya teman dia ada jualan sapi 20-35 juta kita bisa tawarkan. Nah itu kolaborasi yang seperti itu yang bisa saling menguatkan. Oke. Oke. ya Pak terima kasih. Terus ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Sekalian tadi juga mengkonfirmasi ya cukup banyak ini jadi bisa dijawab. Iya silahkan. Pertanyaannya seperti ini Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa kita lebih baik menggunakan tenaga kerja asing dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Ini pertanyaan dari Bapak Mirwan Karim. Menurut Bapak Mirwan Karim ini bukan karena TKI tidak ada keahlian tapi lebih kepada aspek politik. Nah kira-kira menurut Bapak Dr. Iqbal seperti apa Pak? Iya terima kasih Bapak. Aduh ini saya menjawabnya gimana ya? Nanti ini direkam di-share gak ini ke pemerintah ini? Yaudah saya jawab tengah-tengah nah saya jawab tengah-tengah. Ini yang perlu kita teliti lebih mendalam. Apakah ada unsur dari tanda kutip orang yang memang mengendalikan itu atau memang orang-orang yang baik orang-orang yang mensuarakan itu tidak bisa lagi didengar. Nah itu PR bersama. Nah sekarang bagaimana tugas kita? Ya tinggal berdoa saja dah. Berdoa terus juga apa yang bisa kita lakukan kita lakukan kangen dengan statement ini kita harus berdikari berdikarinya di mana? Oke kita ambil contoh di pondok saya pondok menteran dari salam gontor itu selagi bisa dikerjakan oleh santrinya itu tidak akan pernah mengambil tenaga kerja dari luar. Selagi produk bisnis yang bisa dihasilkan oleh pesantren tersebut tidak akan pernah mengambil aqua tidak akan pernah mengambil coca-cola dan lain-lainnya. Bahkan beras pun produksi sendiri. Ini sudah dimulai dengan platform salah satu universitas dia air minum sudah jualan sendiri. Nah ini bisa tawar air minum Unila misalnya air minum Wynn Lampung. Dan ini sembari saya beritahu FEB Unila ini mengadakan call for paper. Benar gak Mas Harif? Jadi insya Allah kita ada kegiatan nanti di tanggal 1 Oktober Bu Ernie Coba dah dicek dah kita cek slide selanjutnya slide next terus terus itu ada 27 jurnal yang berputasi satu jurnalnya Sinta dua next next terus 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 up nah ini di atasnya di atasnya nah ini Juni tuh tanggal 1 teknologi mind behavior kan teknologi just 1 Juni 1 bulan tuh bisa dikejar tuh dikirim satunya 1 Juni 31 Psikologi Service APA banyak banget next nah next jurnal ruler nah ini International International Conference of Economics Business and Entrepreneurship 15 Juli 2020 itu saya cek di dalam situsnya ada Q4 Q3 Q3 kalau gak salah ya nah kan lumayan tuh dari International Conference bisa masuk ke dalam focus keren Bapak Ibu FIbu Nila dan MMT UMN semoga lancar nah untuk aspek politik saya jadi teringat ini bukan kata saya ya kata profesor guru saya dulu Profesor Abdul Salam aspek ekonomi sosial politik itu selalu beriringan satu sama lainnya maka itu masuk ke dalam bisa jadi masuk ke dalam hal tersebut ada aspek politik di dalamnya karena menyangkut ekonomi menyangkut sosial nah kita mau udah jawabannya oke next oke terima kasih banyak ini pertanyaan berikutnya Pak mungkin menyambung juga ini mengingat Pak Dr. Iqbal kan sudah menulis hampir di banyak jurnal ya Pak ya sudah tadi saya sudah lihat sudah 40-an jadi ada pertanyaan dari Bapak Dr. Saimul beliau yang menanyakan Pak dalam penelitian kuantitatif misal dampak COVID-19 terhadap nilai tukar rupiah nah kira-kira bagaimana cara mengukur data dari COVID-19 ini terima kasih oke saya jawab dari lubuk hati yang terdalam saya gak jago di data kuantitatif jujur nih jujur tapi tim-tim saya yang hebat di dalam data contoh misalnya satu ada di Jawa Timur nah saya concernnya ke dalam teori-teori sehingga saya belum bisa menjawab apa yang dikatakan oleh bagaimana dampak kursi yang tadi sehingga diperlukan orang yang jago di dalam metopen orang yang jago dalam beride mencari jurnal nah itu saling colaborasi nanti daripada saya jawab salah mendingan gak tau nah solusi ini bagi solusi bagi Bapak Ibu bagaimana nih kita pasti setuju gak mungkin keadaan nih dibuat grup khusus jadi ada kontinunya gitu gak cuman setelah setelah webinar udah gitu ada grup khusus disana itu bisa saling bertukar ide dan saling kolaborasi itu indahnya banget sekarang ini kita harus bangga menjadi ilmuwan Indonesia ada di berbagai negara kenapa mereka harus mewakili negara asing tidak ini loh kita dari UNILA Indonesia karya-karya kita yang seharusnya dirujuk oleh mereka kan gitu ya next oke ya Pak jadi ini juga banyak dari para peserta sekalian yang ingin menanyakan lebih jauh terkait dengan model Islamic Social Finance yang efektif selama COVID-19 ini nah menurut pengalaman Bapak untuk melihat terkait dengan model Islamic Social Finance ini sebagai topik riset ataupun juga aplikasi pengabdian kepada masyarakat bagaimana penjelasan lebih lanjut yang bisa disampaikan Pak oke Islamic Social Finance itu bisa ada zakat infak sedekah wakaf nah di dana masjid itu ada dana infak jika kita melihat salah satu masjid yang ada di Yogyakarta itu masjid Jogokaryan nah masjid Jogokaryan ini dia bagaimana bisa mungkin saldo kas di masjid itu nol dimana masjid masjid lain itu kagak berani jika dana misalnya ketika soal Jumat terkumpul langsung di nolkan diberikan kepada masyarakat sekitar itu baru satu masjid ada masjid lain misalnya di Provinsi Lapu Masjid Al-Furqan di lantai satunya itu bisa untuk dilakukan resepsi pernikahan dan kegiatan-kegiatan acara yang ada nah itu kan masjid akan dapatkan income ini kami baru model sederhana bagaimana jika itu tertarget tertarget selain masyarakat sekitar ada masyarakat-masyarakat yang memang sudah terdata dan diberikan satu masjid saja itu bisa sampai kasnya kas mengendap itu bisa sampai 1-2 miliar kas mengendap kan eman jika itu hanya untuk tabungan saja aduh halo halo nah kan eman jika itu hanya untuk tabungan saja jika tidak produktif maka muncul lagi platform baru zakat produktif infak produktif wakaf produktif platform-platform inilah yang bisa kita kembangkan kemana contoh misalnya dana zakat sudah di Indonesia itu potensi 217 triliun jika diberikan dana zakat tersebut untuk kegiatan-kegiatan bisnis dengan dana kordul hasan kordul hasan itu pinjam 10 juta dikembalikan 10 juta nah ketika itu kan luar biasa daripada kita pinjam ke bank dengan margin sekarang ini bisa sampai 12% bisa 1% 1 bulannya 1,5% nah ini 0% pinjaman 0% di dalam kristiani pun ada namanya 1 per 10 ini diskusi saya dengan abang-abang bengkel di samping rumah saya bayangkan abang-abang bengkel itu pun membayar 1 per 10 dari gajinya untuk diberikan kepada gereja itu masuk ke dalam social finance dari gereja tersebut dikumpulkan ke dalam pusat platform ini jika kita masuk ke dalam human itu semua agama melakukan social finance wah itu kekuatan ekonominya luar biasa bayangkan 1 muslim saja 12 miliar mereka berikan beliau berikan itu lagi viral bagaimana jika ada orang-orang dermawan karena ukuran kebahagiaan itu bukan hanya harta tapi memberikan kebahagiaan oleh orang lain oke next oke bapak mungkin karena waktunya juga sudah habis untuk saya tanya-jawab ya jadi ini saya juga merangkum dari beberapa sebenarnya bukan pertanyaan pak lebih kepada sharing terkait dengan grup-grup ataupun jurnal-jurnal yang kira-kira bisa untuk dimasukkan iya bapak mau ada pertanyaan pak pak hidayat oh iya pak hidayat boleh pak masalah model-model penelitian atau topik-topik apa yang menarik saat ini kepada pak iqbal nah apakah bisnis yang lagi booming atau bisnis yang lagi terpurupat misalnya contohnya e-commerce logistik telco dan lain-lain kalau yang bisnis yang terpurup biasanya hotel travel mall atau yang kita fokuskan kayak yang mana pak yang lebih memberikan sumbangan terima kasih pak oke terima kasih bapak kalau saya ditawarkan oleh pak hidayat saya lebih senang ke dalam e-commerce tadi pak e-commerce nah bagaimana platform dunia bisnis sekarang ini tidak lagi itu generasi-generasi sebelumnya offline sekarang sudah masuk ke dalam dunia digital bahkan apa namanya e-money digital juga terus juga platform-platform uang kertas gak tahu 10 tahun datang masih dipakai atau tidak nah ketol saja ketol itu gak ada itu uang kertas memakai kartu ini ada pergeseran-pergeseran lebih kepada digital money terus juga bagaimana Alibaba bisa bisa begitu hebatnya sedunia bagaimana Indonesia menawarkan misalnya ada e-commerce kan banyak ya Indonesia apa bahkan platform-platform misalnya kitabisa.com itu salah satu karya di salah satu alumni mahasiswa UI itu bisa menjadi sesuatu sosio project yang luar biasa seperti itulah kalau menurut saya Pak terima kasih Pak oke terima kasih Pak Hidayat dengan pertanyaan terakhir dari Pak Hidayat maka saya cukupkan untuk sesi kita pada siang hari ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian akibat dari keterbatasan waktu dan juga karena hari ini hari Jumat jadi kita juga menghormati apabila Bapak Ibu ada Bapak yang ingin menjalankan ibadah selat Jumat jadi singkat saja sedikit yang bisa saya tarik kesimpulan ataupun beberapa hal yang bisa menjadi catatan penting bagi kita semua terutama setelah mendengar pemaparan dari Bapak Dr. Mommat Iqbal adalah bagaimana kita sekarang bisa untuk melakukan kolaborasi kolaborasi ini penting karena dengan kolaborasi itulah tema atau ide riset itu bisa dapat berjalan dan bisa ditemukan selain itu juga peluang-peluang terkait dengan jurnal maupun juga konferensi yang sekarang sudah dilaksanakan dan akan terus berlangsung secara online dan itu bisa dimanfaatkan secara baik oleh Bapak Ibu sekalian lalu juga jejaring dan juga koneksi setan networking serta isu-isu terkait dengan pandemi COVID-19 ini sekarang sudah banyak tersedia di laman media termasuk Google Scholar ataupun juga berbagai macam jurnal-jurnal free access disitu Bapak Ibu juga bisa melihat terkait kira-kira isu ataupun topik-topik apa yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk menjadi topik riset pada masa pandemi COVID-19 ini semoga harapan kami semua semoga COVID-19 ini dapat segera selesai dan berakhir dan harapannya kita bisa menjalani kehidupan normal kembali dan bisa terus untuk berkarya dan berinovasi untuk bangsa seperti motonya Universitas Lampung terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Muhammad Iqbal dan saya minta maaf apabila dalam penyampaian serta dalam penyajian dari webinar ini banyak kekurangan pada awal-awal tadi kami mohon maaf dan insya Allah ini menjadi perbaikan kami ke depannya semoga pelaksanaan webinar dari FPB Unila maupun dari Universitas Lampung bisa berjalan dengan baik terima kasih banyak atas saran dan masukannya kami sudah mencatat dan insya Allah nanti akan kami follow up oleh pembicara maupun oleh pihak Panitia terima kasih banyak saya ucapkan atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian saya kembalikan lagi kepada MC terima kasih terima kasih Pak Arief Darmawan sebagai moderator hari ini dan thank you juga buat Mas Iqbal ya udah sharing-sharing tadi kayaknya masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab apa boleh nanyanya lewat mana nih Pak Iqbal biar lebih enak via email kah nanti boleh diisi di kolom chatnya jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa diskusi langsung di email atau mungkin nanti ada nomor WA atau apapun untuk lebih diskusi mendalam karena waktunya kan sedikit nih saya lihat pertanyaannya masih banyak banget jadi mohon dibantu gitu biar makin gak penasaran ya Pak Iqbal ya saya juga terima kasih banyak nih untuk tim FEBU Nila kepada Bapak Dekan Bapak Datuk Ternayrobi terima kasih kepada Bu Erni terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya terima kasih juga nih untuk teman-teman dari Politeknik Negeri Malang dari Ibu Neneng dari Bandung Pak Syahid dari Universitas Pamulang Ibu Ira dari Setie Yapan Surabaya Ibu Novita dari Universitas Islam Malang kemudian ada IAIN Curug juga yang udah gabung bukan hanya di Lampung tapi juga seluruh Indonesia keren banget hari ini ya ini juga nanti kan ter-record kita akan coba nanti koordinasi apakah ini bisa masuk di kita upload jadi makin keren lagi nih ya semangat kolaborasi juga tadi oke banget jadi ditunggu kalau misalnya memang nanti akan ada kelompok-kelompok belajar dalam bentuk WA Group gitu ya atau apapun yang mungkin saya gitu kayak masih masih cetek banget nih ilmunya pengen banget belajar dan mau juga untuk belajar meneliti nanti kita bisa sama-sama sharing ya Bang Iqbal ya Pak Arief ya dan semuanya mohon sama-sama bimbingannya terima kasih sekali lagi untuk e-certifikat mohon ditunggu karena banyak antrian nanti akan kita kirimkan ke email link e-certifikatnya bisa diisi di kolom chat jadi ada link untuk mendapatkan e-certifikat di kolom chat ada bit.ly dot bisa dilihat disini bit.ly e-certifikat MM FEB Uni lah ya linknya sudah ada di group chat jadi bisa di copy dulu kemudian diisi biar gak lupa sekali lagi terima kasih mohon maaf jika ada kurang di sana sini terima kasih juga buat Bang Adrian ini kayaknya udah gabung juga disini buat teman-teman Ima mengajar semuanya semoga ilmunya bermanfaat mohon maaf kalau kurang sana sini terutama teknis semoga nanti menjadi lebih baik nanti sore jam 3 ada lagi virtual class seperti ini dengan judul digital business strategy jadi kalau misalnya nanti penasaran bisa saya share juga linknya terima kasih sekali lagi selamat jumatan buat yang menjalankan sholat jumat selamat berpuasa juga sampai dengan akhir semoga sampai dengan lebaran kita masih selalu diberikan kesehatan sampai nanti juga semoga silaturahmi walaupun gak bisa tatap muka tetap juga terjalin terima kasih saya Fio Dian mohon undur diri selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih banyak Pak Iqbal Pak Arief Pak Arief harusnya ngisi terima kasih terima kasih terima kasih Bapak luar biasa sekali mohon bantuannya nanti kolaborasi terima kasih Pak Iqbal mohon maaf kalau ada kedala-kedala teknis iya biasa lah teknis terima kasih ya Pak Iqbal selamat kenal Selamat kenal Bu nanti kita telepon-teleponan ya Pak siap ada di slide nomornya Bu oke selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu ya terima kasih